Intro Halo kawan humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara Bersama saya Bripto Gendis Purba dan rekan saya Bripto Navriana Nah kawan humas di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara kali ini Sudah hadir bersama kita seorang unggota Polri Nindis Yang memiliki, yang fasih berbahasa Arab dan juga pernah mengajar di salah satu kondok pesantren Oh berarti polisi juga sebagai guru gitu ya Benar sekali Sebentar lagi tanggal 25 November Menjelang hari guru Kita langsung kedatangan anggota Polri yang juga seorang guru Ya pernah mengajar di salah satu kondok pesantren Nah langsung aja kita ngobrol dengan Bripto Julhamadimunte Babin kamti emas Polsekota Pinang Halo Bang Ijin, kita panggil Bang Aja ya Bang Aja ya Bang ya, biar lebih akrab Nah langsung aja Nindis, kita langsung tanya Kita tanya-tanya nih, kita kulit-kulit lebih jauh lagi Nop Nah Bang, kita penasaran nih Bang Bahasa Arab ini kan bisa dibilang sulit ya Nop Iya Menopri nih, sendiri Ya harus dari kecil juga lah dipelajari Harus serius setiap hari ya Nah abang sebagai polisi Yang pernah mengajar bahasa Arab Kita Penasaran abang tuh Sudah mahir berbahasa Arab sejak kecil Kak atau belajar Khusus bahasa Arab nih bang Boleh dijelaskan silahkan Terima kasih kak Jadi untuk Berbahasa Arab ini memang Sulit Jadi saya bisa itu memang Pernah mondok di pesantren Jadi ketika saya dulu Di MTS Ya kan Kami disana memang Tepatnya di pesantren Ahmad Lunjariah Kota Pinang Disana Harus sehari-hari kita harus Ngomong bahasa Arab Ada dua bahasa sebenarnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Disitulah kita ada Ustadznya juga harus menekankan Bahkan disana ada juga jasus gitu Jasus itu mata-mata Jadi ketika kita ngomong Untuk berbahasa Indonesia Itu ada nyatet Kita diam diam Maka itu diserahkan sama Bagian bahasa Ya kan Kemudian malamnya Dipanggil nama kita Baru kena hukum Untuk pembelajarannya Mungkin ada muhadatha Muhadatha itu untuk public speakingnya Kemudian untuk kosa katanya Menghapal Dan kami itu memang ada target Setiap satu hari itu minimal Tiga kosa kata Baru harus dihapal Memang dulu Saya MTSD Ahmadul Jariah Kemudian Melanjut di Medan Tepatnya santrian Raudulah Sangat Jadi saya Untuk belajar bahasa Arab ini Kurang lebih Enam tahun Saya peroleh Untuk menghadir bahasa Arab ini Terbiasa karena Dulu juga santri ya Jadi setiap hari Ngomongnya pakai bahasa Arab Tapi aku penasaran Boleh gak sih bang Perkenalan dirinya Pakai bahasa Arab Biar denger Memangkan kawan-kawanmu Pasti Bukan dari resulat ini bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Zulhamari Munte Jitumin Putapinang Labuhan Batu Wa amali ala'an Untuk bulisan Ya Syukran Ya Ma'an Najah Ya Khususannya Alatulab Litulabi Mahad Darussolim Labuhan Batu Nanti Sukarno di bawah Ya Kurang ngerti juga nih Ya Terima kasih Betul Ya Karena memang bahasa Arab itu susah Sedangkan kita dari yang kecil Belajar ngaji aja Belum tentu bisa fasi Untuk ngomong bahasa Arab ya kan bang Karena memang Bahasa Arab ini sama bahasa Inggris Memang pada Kita memang Melihat bahasa Inggris lebih sulit Karena Tulisan sama pengucapan lain Betul Tapi sebenarnya lebih sulit itu bahasa Arab Kenapa saya bilang gitu Contoh nih Untuk mengatakan Kamu gitu kan Kalau bahasa Inggris kan You Mau satu orang Mau dua orang Mau tiga orang Atau lebih Betul Atau mau satu perempuan Mau laki-laki sama Tapi kalau bahasa Arab ini Untuk satu orang laki-laki Sama satu orang perempuan Sudah beda Ya Baik untuk Kata benda Untuk membilangkan bahwa Ini penyamu gitu Kalau untuk laki-laki kan Laka Untuk perempuan Laki Kalau dua orang lain lagi Untuk tiga orang lain lagi Untuk saya Sudah pasti beda Jadi memang Agak susah kesulitan Situ sama Seperti bahasa Perancis juga Untuk memilihkan benda mati juga Ada beda-bedanya Jadi Lumayan susah untuk belajar Benda kerja gitu juga Ada rasa Memang sebelumnya saya dulu kan Sebelum jadi polisi Sempat ngajar dulu Di Sumatera Barat Santeri Nuruh Iwas Barang Panjang Jadi Udah ada basic lah Artinya Memang Di luar sana kami Semenjak jadi polisi Saya jadi polisi Sama kawan-kawan yang alumni pesantren Yang bisa bahasa Arab Kami tetap Menggunakan bahasa Arab ini Komunikasi selalu Jadi supaya apa Supaya Gak sia-sia loh Yang enam tahun kita belajar tadi Betul Kita gunakan tulus Untuk bagi speaking Untuk ngomong-ngomong Sama kawan Bukan ghibah ya Bukan hati ini ceritai seseorang Jadi untuk mengulang aja Dan ini bukan untuk Bukan mencipta Apa Bukan disebut Sombong gitu Enggak Hanya niat untuk Mengulang aja Supaya gak lupa Kemudian dulu Ada disana Kami Forkom Alif Yang forum komunikasi Alif Yang tersponok santren Di Labuan Batu Ada namanya Bang Titin Ada Bang Aswin Kami sering komunikasi Kemudian ada Saya dengar Pondok santren baru Dia akan baru berdiri Lima tahun pada saat itu Jadi kami main-main Di saat Murid itu libur Ya Kami ke pesantren Ada disitu Ustadz Ketepatan disitu Pimpinan pesantrennya Ustadz Muhammad Talib Sepede Kemudian Kemudian Saya sampaikan Sama kawan saya Tadi Bang Titin Tadi Saya sampaikan Bang Aku pengen ngajar Jadi Sampaikan Yang serius Kau Iya serius Bang Dan sampaikan Sampaikan Karena kan Segan Karena baru pada Saat itu Juga Saya kenal sama Pimpinan pesantren Sampaikan Nah Disitu Pimpinan tersebut Ya Sebatas Apa ya Seperti gak percaya Karena pada saat Saya disitu Dia tahu Status saya itu Polisi Kemudian Ada Selang Satu minggu kurang lebih Kami datang lagi Bang Gimana Diterima gak ini Si Apa Si Julam ini Nah Kemudian Alhamdulillah Serius Ini katanya Kalau gitu Ya udah Nanti Masuk semester 1 Masuk aja Biar jadwalkan Hari-hari apa aja Yang misalnya Nah Kemudian Disesuaikan lah Ya kan Di satu sisi Kita izin sama Pimpinan Bawasanya Kegiatan kita Untuk mengajar Karena pada saat Saya di Start bin Mas Jadi ada Waktu agak Luang Jadi Itulah Saya ngajak Pertama kali Dan Alhamdulillah Pimpinan ACC Dan Pimpinan pesantren Juga ACC Itu Tahun berapa Tahun 2021 2021 Dan berarti Sekarang Apa Masih mengajar Juga Kalau Saat ini Kebetulan Ini Saya kemarin Di Labuan Batu Kemudian Ini Kemarin 2022 Akhir Pemecahan Pertama Jadi Saya Dipindahkan Di Labuan Batu Selatan Di sana Memang Kami Personel Memang Kurang Aktivitas Banyak Harus Kami Penuhi Akhirnya Belum Belum Untuk Mengajar Lagi Masih Vakum Semoga Kedepannya Bisa Kembali Lagi Mengajar Ketika Mengajar Di Pantok Pesantren Respon Dari Murid Murid Gimana Mengetahui Anggota Polri Tapi Mengajar Bajudinas Gimana Respon Jadi Memang Pertama Kali Saya Dari Soling Dikenalkan 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 Bahwasannya Kita Dikenalkan Guru Baru Disitu Saya Perkenalan Menggunakan Bahasa Harap Jadi Memang Respon Dari Anak Anak Itu Terkejut Belum Pernah Melihat Polisi Berbahasa Harap Anak Sekolah Di Polisi Nangkep Tilang Nilang Itu Hanya Nah Ketika Kehadiran Saya Disitu Di Pesantren Ini Berubah Dan Saya Pelan Pelan Bahwasannya Polisi Itu Begini Juga Bisa Artinya Ikut Serta Mencerdaskan Anak Anak Disiplin Untuk Bahasa Arab Karena Di pesantren Disiplin Luar Biasa Pesantren Memang Harus Masuk Baju Harus Memang Sarab Buang Sapa Sebarang Dicatat Di Hukum Malam Aku Sangat Pendek Pengetahanku Mengenai Pesantren Ini Aku Pengen Tanya Memang Di Dalam Pesantren Itu Harus Menggunakan Bahasa Arab Atau Banyak Ketentuan Dari Pesantren Pesantren Ini Ada Fokus Ke Kitab Kuning Kitab Kuning Seperti Pesantren Mustafobia Ada Kitab Kuning Jadi Ada Modern Seperti Rodo Bungsana Modern Contoh Seperti Gontor Gontor Lapan Untuk Apa Untuk Modern Itu Lebih Fokus Kepada Disiplin Dan Bahasan Terkenal Bahasa Di Dalam Pesantren Terhentu Tergantung Macam Kemarin Saya Di Sumater Barat Itu Ada Tiga Bahasa Bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Mandarin Mandarin Juga Dipelajarin Guru Mandarin Itu Asli Dari Cina Tidak Tahun Ganti Bahasa Inggris Dari Pare Latin Nah Bahasa Arab Ini Kenapa Tapi Rata-rata Ya Alumni Alumni Pesantren Itu Kalau Untuk Bahasa Arab Hampir Semua Rata-rata Untuk Ngomong Sehari-hari Bisa Pasti Kenapa Karena Pelajaran Bahasa Arab Itu Kan Ada Memang Pelajaran Bahasa Arab Khusus Ada Dia Fikih Ada Ahlak Itu Semua Bahasa Arab Dan Guru Di Dalam Kelas Itu Menjelaskan Kita Bahasa Arab Bahasa Ada Lagi Kemarin Minggu Berapa Orang Miju Bagi Bahasa Arab Sudah Terbiasa Sampai Ada Peraturan Itu Minggu Satu Minggu Ini Bahasa Arab Satu Minggu Ini Bahasa Inggris Jadwal Program Seperti Itu Tapi Ketika Bahasa Inggris Tidak Boleh Menggunakan Bahasa Arab Tapi Ketika Bahasa Arab Minggu Bahasa Arab Boleh Menggunakan Bahasa Inggris Supaya Berimbang Program Ini Memperlu Pengetahuanku Sih Bang Karena Selama Ini Yang Aku Tahu Itu Sependik Pengetahuanku Untuk Pesantren Itu Hanya Untuk Memperdalam Agama Aja Nah Ternyata Lebih Luas Dengan Mengenal Bahasa Bahasa Internasional Kayak Inggris Mandarin Gitu Dan Pesantren Semakin Modern Juga Sekarang Ini Jadi Tidak Selam Pemahaman Masa Pesantren Hanya Untuk Memperdalam Agama Memang 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 Sebenarnya Memang Itu Tujuan Utamanya Untuk Memperdalam Ilmu Agamanya Kan Betul Kan Tapi Ternyata Ada Supaya Tidak Tinggal Jaman Nah Memperdalam Disiplin Bahasa Internasional Mandan Tidak Karena Banyak Orang Orang Itu Masuk Anak Pesantren Takut Artinya Takut Bukan Karena Masuk Pemukul Semuanya Kalau Sekolah Itu Kan Ya Udah Bisa Lagi Pemukan Pemukan Cuman Orang Tua Itu Banyak Mungkin Takut Setelah Anak Pesantren Mau Jadi Apa Itu Itu Banyak Orang Pua Ini Masuk Anak Mau Jadi Polisi Tentara PNS Dokter Sementara Kenyataan Sekarang Dengan Mulai Bisa Semangat Semangat Para Santri Menghapal Al-Quran Mungkin Atau Prestasi Yang Lain Instansi Instansi Lain Juga Banyak Membuka Recruitment Melalui Hafiz Safis Mur'an Itu Juga Udah Ibaratnya Lulusan Pesantren Terbuka Sudah Sudah Peka Dengan Lulusan Pesantren Ini Nah Bang Saat Mengajar Waktu Mengajar Di Pondok Pesantren Bagaimana Cara Bang Untuk Membagi Waktu Antara Tugas Bagi Otak Polri Terus Mengajar Di Pondok Pesantren Itu Pake Waktu Pesantren Itu Gimana Bang Jadi Sebelum Untuk Nyusun Proster Di Bagaimana Sprint Awalnya Sprint Setiap Bulan Perpanjang Nah Ketika Masa Pak Anhar Itu Pak KB Pak Anhar Arliya Beliau Langsung Satu Tahun Oke Langsung Di Sprint Kita Kan Proster Dapat Dari Sekolah Contohnya Senin Jangan 10 Sampai 12 Nah Kita Saya Kasih Ke Kantor Bahwasanya Saya Ini Ngajar Oke Berarti Jelas Dia Banyak Di Lapor Juga Jadi Jangan Sampai Kira Tidak Bekerja Juga Apalagi Memang Di Staff Bid Masyarakat Memang Untuk Masyarakat Jadi Sejalan Juga Antara Tugas Dengan Mengajar Itu Untuk Selain Mengajar Sendiri Kegiatan Yang Abang Lakukan Baik Di Lingkungan Problem Masyarakat Kira Kira Sekarang Inovasi Inovasi Lainnya Untuk Saat Ini Belakangan Inilah Saya Bilang Kami Ada Polis Kegiatan Polis Gotus Sekolah Polis Gotus Sekolah Itu Tiap Hari Masing Masing Babin Tiap Hari Saya Sangat Apa Ya Suka Lain Kegiatan Ini Karena Sekolah Memberikan Himbawan Himbawan Eduvasi Untuk Anak Murid Untuk Motivasi Untuk Mereka Karena Di sisi lain Juga Kami Bekerja Sama Buru BK Buru BK Ketika Ada Masalah Ada Anak Cabut Mereka Ngadu Sama Kita Amankan Kita Bawa Artinya Sudah Tercipta Saya Buat Di Labuan Batu Selatan Di Kota Pinang Polis Gotus Skol Kemudian Nanti Emang Ini Kegiatan Rutin Sambang Seperti Jumat Curhat Kita Kalau Saya Diamanahkan Khusus Untuk Misi Menjid Kemudian Kalau Hari Minggu Itu Saya Kereja Minggu Kasih Itulah Kegiatan Kegiatan Kemudian Ada Juga Saya Buat Memang Ada Tiga Outlet Saya Untuk Membuka Kopi Memang Usaha Untuk Mempekerjakan Orang Membuka Pekerjaan Membuka Apalah Pekerjaan Usaha UMKM Ada Tiga Outlet Di situ Anggota Saya Ada Tujuh Orang Tujuh Orang Anggota Saya Untuk Kerja Di Itu Supaya Kegiatan Kegiatan Mungkin Yang Tadinya Dia Tidak Tahu Mengapai Menghindari Supaya Kegiatan Bahkan Itu Ada Salah Anggota Saya Pecah Menerba Berat Bahkan Pernah Ditenkap Jadi Saya Kasih Kegiatan Dia Kalau Ketauan Aku Yang Anggap Kau Kira 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 Kalau Untuk Inovasi Sendiri Yang Terkait Bahasa Arab Ada Enggak Yang Abang Buat Kedepannya Kira Kira Jadi Saya Pertama Kali Memang Di Labuan Batu Selatan Itu Ada Cerita Cerita Sama Ketua Alwasli Labuan Batu Selatan Misalnya Program Saya Nanti Gimana Bang Kira Kira Abang Mau Enggak Kerjasama Aku Disini Rampun Datang Rumah Kan Di Labuan Batu Tampung Di Labuan Batu Utara Di Labuan Batu Selatan Ini Tidak Ada Siapa Dan Aku Tidak Punya Tempat Membuat Program Gratis Bahsara Alhamdulillah Memang Beliau Ngasih Tempat Ruko Tempat Itu Belah Kami Naikkan Flyer Kemudian Sepandu Sudah Tergantung Sepandu Itu Cuman Memang Ya Peminat Nyalah Kurang Ini Yang Perlu Di Berbeki Dimana Kenapa Anak Ini Kurang Minat Kemudian Di Sekolah Juga Ini Tip Hari Polis Got Sekolah Yang Tadi Sekolah Sekolah Negeri SMA SMP Negeri Saya Promosikan Juga Siapa Yang Bahasa Kursus Bahasa Gratis Terserah Waktunya Pokoknya Seminggu Empat Kali Terserah Bagi Sore Pulang Sekolah Sore Atau Malam Nah Bagi Nanti Malam Contohnya Harus Terkelompok Sore Terkelompok Sampai Segitu Saya Namatinya Kemudian Kata Sambut Sambutan Kemarin Mulit Di Depan Masyarakat Juga Saya Sampai Seperti Itu Bagi Anak Yang Ingin Kemudian Kedepannya Banyak Ini Yang Daftarnya Kenapa Saya Gratis Karena Dulu Memang Di Labuan Batu Itu Waktu Saya Di Labuan Batu Dinas Ada Orang Jumbay Pak Dimana Ada Sini Kursus Bahasa Bimbel Bimbel Kurang Tahu Karena Orang Tua Kadang Kepingin Anak Bisa Berbahasa Arab Tapi Mungkin Anaknya Tahan Anaknya Jauh Darah Tuh Atau Sebaliknya Si Orang Tua Tahan Jauh Darah Terbang Kala Itu Kemungkinan Kemungkinan Ada Juga Kemungkinan Biaya Sanggup Ya kan Nah Makanya Kita Buat Seperti Ini Gratis Gratis Untuk Di Labuan Batu Selatan Sendiri Tidak Ada Pesantrean Gitu Ada Pesantrean Sebenarnya Di Labuan Batu Selatan Cuman Adalah Sepertinya Saya Sebenarnya Ngajar Di Pesantrean Darum Arus Ada Kurang Lebih Satu Bulan Saya Ngajar Situ Cuman Karena Ada Sedikit Problem Sehingga Ini Tidak Dilan Juga Tapi Insya Allah Mungkin Nanti Di Semester Dua Ini Saya Ada Mengajukan Masuk Pesantrean Yang Lain Kalau Nanti Nanti Nggak Jalan Program Kursus Bahasa Berat Sini Mau Tidak Mau Saya Harus Masuk Pesantrean Ngajar Lagi Karena Memang Saya Hobi Suka Jadi Suka Membagi Ilmu Bener Semoga Kedepannya Makin Banyak Oh Ya Ada Mau Kita Tanyakan Lagi Sejauh Ini Penghargaan Yang Sudah Bang Terima Dari Dari Mahir Berbangsa Arab Ini Kalau Penghargaan Kemarin Di Tahun 2022 Yang 1 Juli Itu Dari Pak Kapolda Kemudian Kapolres Panhar Bekali Kemudian Bupati Labuan Batu Labuan Batu Tara Labuan Batu Tara Dan Labuan Batu Bupati Dari Mahir Bebas Sar Bisa Mendapat Banyak Penghargaan Dan Juga Bisa Ngajar Ke Anak Anak Yang Memang Mau Semoga Mas Kakin Banyak Anggota Polri Yang Termotivasi Untuk Memiliki Kemampuan Berbahasa Termasuk Salah Satunya Kita Kalau Berbahasa Pantai Berbahasa Kita Kayaknya Jadi Host Ini Banyak Sekali Tekanan Tekanan Karena Narasumber Yang Hadir Ini Sangat Menginspirasi Sekali Seperti Abang Ini Berbahasa Arab Kalau Aku Sendiri Mungkin Waktu Kecil Belajar Ngaji Kesulitan Karena Dari Kecil Belum Tentu Bisa Sepas Sepas Abang Ini Terakhir Terakhir Mungkin Harapan Abang Kedepannya Untuk Ya Untuk Kursus Bahasa Terakhir Masyarakat Masyarakat Labuan Batu Boleh Sampai Terakhir Terima kasih Harapan Saya Kepada Adik-adik kami Khususnya Di Kecamatan Kota Pinang Sekalagi Saya Ulangi Untuk Bagi Adik-adik kami Yang Berminat Untuk Mengajak Untuk Belajar Bahasa Arab Ya Silahkan Daftar Ke Nomor Kami Bisa Nanti Kami share Ya Ini Khususnya Gratis Jadi Tidak Usah Takut Ada Pengumutan Biaya Di situ Kemudian Harapan Kami Juga Kepada Warga Kabupaten Labuhan Batu Selatan Khususnya Di Kota Pinang Ya Mari Kita Bersama-sama Berpartisipasi Dalam Menjaga Situasi Kamu Tipmas Yang Aman Dan Kondusif Kemudian Dalam Waktu Dekat Ini Kita Akan Menghadapi Yang Namanya Pemilu Damai 2024 Karena Itu Mari Kita Sama-sama Yang Sukseskan Pemilu Damai Tersebut Ya Impon Kami Jangan Karena Kita Berbeda Pilihan Berbeda Pendapat Sehingga Hubungan Ya Silaturahmi Kita Terputus Ya Dan Kepada Seluruh Guru-guru Juga Ya Tetap Semangat Untuk Mengajar Untuk Memberikan ilmu Kepada Anak Didik Ya Siswa Maupun Siswi Jangan Putus Semangat Mungkin Karena Ada Permasalahan Permasalahan Yang Ada Ya Sehingga Semangat Kita Lutut Tetap Semangat Aja Kemudian Begitu Juga Dengan Murid-murid Seluruh Murid-murid Yang Ada Di Kabupaten 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 Khusususnya Ya Tetap Ya Semangat Dalam Menimba ilmu Ya Hormati Kedua orang tuamu Hormati Juga Para guru-guru Yang sudah Memberikan ilmu Kepadamu Supaya ilmu Yang Engkau Dapat Berkah Dan bisa Engkau Amalkan Kedepannya Terima kasih Terima kasih Nah Bang Terima kasih Banyak Sudah hadir Di podcast Perjalanannya Cukup jauh Dari Labuhan Batu Tapi Memang Ini Sudah Sama Rombongan Pimpin Pusantan Sama saya Disini Memang Sudah lama Ingin kita Undang Sampai Karena Pikirnya Jauh Sekali Bang Dari Labuhan Batu Selatan Untuk Kita Inovasi Inovasi Lainnya Dan Bisa Kembali Mengajar Sebagai Dua Bahasa Nah Kawan Fumas Itulah Perbincangan Kita Dengan Arasumber Kita Di podcast Satria Bakti Pol Dan Sumatera Utara Kita Ketemu Di podcast Berikutnya Saya Bripto Gendis Purba Dan Rekan Saya Bripto Nocriana Berserta Seluruh Kru Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Dan Salam Presisi